Ya, ini namanya Sasa yang tersibatkan aku, teman-teman yang lain semuanya. Ini semua mereka diyakini oleh Mbak Queen sudah dipindahkan ada arwahnya ke dalam ke 70-70-nya ini? Betul, Kak. Oke. Mohon maaf, Mbak Queen ini semua langsung tiba-tiba pindah atau ada proses panjang sampai 70 boneka ada di situ? Ada prosesnya, Kak. Satu arwah itu membutuhkan intersif selama satu bulan kurang lebih sampai aku benar-benar mendapatkan sejarah yang benar dari spiritnya ini sendiri. Oke, jadi untuk bisa mengetahui arwah itu sudah pindah, itu pribadinya Mbak Queen yang tahu? Betul. Kalau memang akan diadopsi oleh orang yang tidak mengerti atau orang awam, nanti kita akan jelaskan bagaimana caranya mereka bisa sampai satu koneksi terhadap anak arwah ini sendiri. Oke, jadi ada bentuk komunikasi atau bentuk pergerakan yang bisa dilihat oleh mata atau seperti apa, Mbak? Komunikasi yang paling mereka datang dalam mimpi, Kak. Dalam mimpi terus memberikan eksistensi tapi yang tidak menakutkan. Mungkin dikasih susu, terus susunya netes, terus dikasih soda, fantas, atau apapun itu, dia akan perkurang. Itu eksistensi yang mereka berikan dan tujukan terhadap orang-orang asusnya. Oke, boleh nggak saya tanya satu? Kalau misalkan contohnya Sasha ini ya, yang di layar ya. Mimpi apa yang didatangkan ke Mbak Queen tentang Sasha? Dan siapa Sasha? Kebetulan, karena aku bisa melihat mereka, jadi mereka nggak bisa datang ke mimpiku, gitu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya, Ahmad Fadahila, di channel NLP Sebertual Motivasi. Oke, pada video kali ini saya membahas sesuatu yang lagi tren, yaitu fenomena sepirit doll. Mungkin teman-teman sudah tahu di televisi, ataupun di Facebook, atau di Youtube, banyak pakar yang mengatakan itu adalah jin. Namun kata pemiliknya, itu adalah arwah beneran, bahkan bisa membawa keberuntungan. Katanya sih begitu. Nah, lantas, saya memiliki 5 perspektif, 5 pendapat secara pribadi ya. Jadi, Anda boleh percaya, boleh juga tidak. Nah, apakah yang dimasukkan itu benar-benar ruh, ataukah jin, ataukah sesuatu yang lain, begitu. Oke, mari kita bahas di video ini. Oke, saya menemukan setidaknya ada 5 hal, atau 5 alasan ya, bahwasannya yang dimasukkan itu bukanlah benar-benar ruh, alias fake ruh, atau arwah palsu lah istilahnya itu ya. Yang pertama adalah, hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memasukkan ruh, atau arwah, ke dalam makhluk. Contohnya, ketika manusia umur 3 bulan di dalam kandungan, masih berubah janin, itu Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam si janin tersebut. Atau juga hal ini berlaku pada binatang, juga sama. Berlaku pula kepada tubuh-tubuhan, juga sama. Ada ruhnya yang ditiupkan oleh Allah ke dalam makhluk tersebut. Jadi di sini, sudah sangat jelas sebenarnya, bahwasannya hanya Allah yang bisa memasukkan ruh, atau arwah itu ke dalam makhluk. Jadi, orang-orang yang katanya bisa mempraktekan, mengambil ruh, kemudian dimasukkan ke dalam boneka, apakah itu masuk akal dan logis? Lantas, kalau itu bukan ruh, apa sebenarnya? Jinkah? Atau hanya sekedar ilusi? Kemudian, alasan yang kedua adalah, ruh itu hanya dimasukkan ke dalam makhluk yang sempurna sistem organya. Jadi, seperti contoh yang pertama tadi, Allah meniupkan ruh kepada janin yang masih dalam kandungan di usia 3 bulan, itu ketika janin sudah lengkap sistem organ-organ tubuhnya. Matanya sudah sempurna, hidungnya, lidahnya, otaknya, jantungnya, dan semua sistem organya sudah sempurna. Sehingga Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut, agar ruh itu menempati jasad, gitu. Sedangkan kalau si janin ini belum berusia 3 bulan, dalam arti seluruh organ-organnya belum terbentuk dengan sempurna, maka belum hidupkan ruh. Kenapa? Karena ruh hanya bisa menempati sebuah makhluk, kalau di dalamnya ada sistem organ yang lengkap, sehingga ruh bisa bertahan di dalam makhluk tersebut. Pertanyaannya adalah, kalau yang dimasukkan ke dalam si boneka ini adalah ruh, apakah itu mungkin? Sedangkan boneka itu nggak ada sistem organnya. Kalau Anda potong-potong, di dalamnya nggak ada darah, nggak ada jantungnya, nggak ada otaknya. Sama sekali kosong, gitu. Kemudian alasannya ketiga, apabila yang dimasukkan itu adalah jin, yang katanya itu arwah beneran, namun sebenarnya adalah jin yang dimasukkan. Begitu kata pendapat para ulama, ya. Nah, saya memiliki perspektif yang lain yang akan berbeda, ya. Kalau misalkan yang dimasukkan itu bener-bener jin, maka kemungkinannya ada dua. Yang pertama, si boneka itu bisa berbicara seperti manusia. Iya, meskipun mulut si boneka itu tetap diem, nggak berbicara apapun, tetapi bisa mengeluarkan suara. Begitu. Contohnya, seperti patung sapi yang dibuat oleh Samiri di zamannya Nabi Musa. Itu patung kemudian bisa berbicara seperti manusia yang tujuannya adalah untuk menyesatkan umat. Nah, yang masuk itu bukan malaikat, tetapi jin atau jin jahat, iblis yang masuk kemudian berbicara dan menyesatkan umat manusia. Kemudian, contoh lagi di zaman Nabi Muhammad SAW, ada sesosok patung yang dimasuki oleh jin. Kemudian, si patung ini berbicara seperti manusia. Nah, kalau spirit doll, ini kan tetap diem saja. Meskipun katanya sudah dimasukkan ruh atau arwah atau ada yang mengatakan itu jin semata. Namun, kenyataannya si boneka ini tetap diem, nggak bisa ngapain-ngapain. Kemudian, kemungkinan yang kedua, kalaupun itu jin, ya apalagi jin jahat yang memasukinya, maka dampak di akhirnya pasti akan selalu memisikkan kata-kata jahat. Selalu memisikkan hal-hal yang bersifat kesirikan atau hal-hal yang bersifat negatif kepada si pemilik boneka ini. Begitu. Memang saat ini, kalau baru pertama kali memiliki, tidak akan. Justru akan diarahkan kepada hal-hal yang baik. Misalkan ada contoh testimoni, setelah memiliki boneka ini, maka orangnya lebih rajin sholat, lebih rajin ibadah, lebih rajin untuk bersetengah, begitu dan lain-lain. Itu hanya awal saja, seolah-olah baik, tetapi nanti dan akhirnya pasti akan mengarah kepada kejelekan. Meskipun tampaknya baik, tetapi itu hanya tampaknya saja, hanya bungkusnya saja. Di dalamnya, ada kejelekan yang di bawah. Itulah ulah jin atau ulah iblis, seperti itu. Tentunya jin yang jahat, kalau jin yang baik mungkin tidak mau juga. Nah, jadi saya punya pendapat, yang dimasukkan itu bukanlah jin. Apalagi arwah. Sama sekali tidak. Nah, oleh karena itu, saya punya alasan yang keempat. Seluruh arwah orang mati, orang besar ataupun yang masih kecil, itu masuk di alam barzah. Di alam pembatas, alam menunggu antara kehidupan dunia dengan di akhirat, begitu. Semua orang meninggal dunia, itu arwahnya tidak akan berkentayangan di dunia ini. Apalagi kemudian diambil, kemudian dimasukkan apa, boneka, tidak. Apalagi arwahnya anak kecil yang mati. Arwah anak kecil itu sunci, tidak punya dosa sama sekali. Jadi, arwahnya langsung kembali kepada Allah, langsung dimasukkan surga, begitu. Lantas, tidak mungkin berkeliaran di sekitar kita, kemudian diambil, dipegang, dan dimasukkan ke dalam boneka. Itu sangat mustahil. Kalau begitu, siapa kira-kira yang dimasukkan ke dalam si boneka ini? Kemudian, alasan yang nomor lima adalah, kalau Anda percaya reinkarnasi atau menitis, maka ruh itu tidak akan menitis pada benda mati. Tapi, hanya menitis ke dalam makhluk hidup. Misalkan pada hewan atau kepada manusia itu sendiri. Kemudian, yang berhak memasukkan ke dalam hewan ataupun manusia, itu adalah Tuhan juga. Bukan kehendaknya si makhluk itu sendiri. Bukan kehendaknya si arwahnya itu sendiri. Apalagi kehendaknya orang yang katanya bisa menangkap ruh. Kemudian dimasukkan ke dalam boneka. Itu sangat mustahil. Lantas, dari lima alasan ini, sebenarnya yang dimasukkan ke dalam si boneka adalah imajinasi dan ilusinya sendiri. Ditambah dengan sugesti dan keyakinan yang kuat bahwasannya itu adalah ruh beneran. Ditambah lagi, bagi si pembelinya, percaya sepenuhnya, itu juga arwah yang dimasukkan. Bukan jin, bukan apa-apa, enggak. Tapi, benar-benar arwahnya. Anak yang mati, anak kecil yang mati, kemudian dimasukkan ke dalam si boneka itu. Nah, karena saking percayanya, efek sugesti ini ya, maka si boneka itu seolah-olah bisa hidup. Si boneka itu seolah-olah bisa membawa keberuntungan. Itu semua adalah dampak dari sugesti, dari pikirannya sendiri, dari perasaannya, yang menebarkan vibrasi positif ke semesta, sehingga menarik keberuntungan, menarik kebaikan. Begitu. Maka, di sini saya menemukan salah satu video yang menarik ya. Tadi kan saya browsing-browsing di YouTube gitu ya, sebelum membuat video ini. Ternyata si penjualan spirit doll ini, katanya itu bisa merambahkan dengan energi dari dirinya, yaitu dengan kata-kata ya. Misalkan, Dek, kamu bantu si mbak ini untuk jadi orang baik ya, untuk jadi orang yang beruntung ya, gitu ya. Nah, itu adalah sugesti dari orang yang menjual boneka tersebut. Dan ini juga bisa menambah keyakinan bagi si pemilihnya, sehingga bisa membawa keberuntungan dalam kehidupannya. Jadi sebenarnya, yang dimasukkan ke dalam boneka tersebut, hanyalah ilusi imajinasinya sendiri, ditambah dengan keyakinannya yang begitu kuat, sehingga seolah-olah itu adalah arwah. Padahal, itu hanya kamuflase, atau tipuan dari jin semata. Yang masuk bukan jinnya, tetapi hanya tipuan yang ditimbulkan oleh jin, ya bisa jadi ya, yang dimasukkan, atau yang dibisikkan ke dalam otaknya, atau ke dalam pikirannya orang yang bisa memasukkan itu. Kemudian, seorangnya meyakininya bahwasannya itu adalah arwah, si anak kecil yang sudah mati, kemudian dimasukkan, gitu. Jadi di jinnya tetap ada sangkut pauknya dengan jin, katakanlah ya, tetapi yang dimasukkan bukanlah jin itu sendiri, jin hanya berperan untuk memisikkan kata-kata lembut, atau memisikkan ke dalam perasaan orang yang memasukkan itu, percaya sebenarnya bahwasannya itu adalah ruh, atau arwah, ya. Nah, karena ini adalah efek dari sugestinya sendiri, efek dari imajinasi, dan ilusinya sendiri dari orang yang menyual itu, maka kurang lebih sama dengan praktek sahabat virtual, teman imajiner, atau teman hayalan, Jessica Method, ya. Mereka, teman-teman yang mempraktekkan metode Jessica Method, atau sahabat virtual, itu sesungguhnya melakukan hal yang sama, sebetulnya. Namun berbeda, ya. Samanya di mana, teman-teman yang praktek sahabat virtual itu juga memberikan makan. Sama seperti si pemilik spirit doll ini. Namun, makanannya bukan disuguhkan kepada virtualnya. Sama seperti mereka, si pemilik spirit doll. Makanannya tetap dimakan sendiri, begitu. Bahkan juga memberikan baju, hadiah, dan memberikan perhatian secara penuh, dan sebagainya. Sehingga, apa yang ada itu, spirit doll atau sahabat virtual, teman imajiner, itu betul-betul ada. Kenapa? Karena efek intensitas. Karena efek pengakuan itu benar-benar ada. Ya, begitu. Tetapi, kalau Anda tidak mempercayai sama sekali, maka spirit doll itu, atau Jessica Method, sahabat virtual, akan menyap dengan sendirinya. Contoh mudahnya seperti ini. Spirit doll, ya. Jika Anda percaya sepenuhnya, maka itu bisa membawa keberuntungan. Maka, Anda harus merawatnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Bahkan menganggapnya seperti manusia beneran. Ya, atau anak manusia, ya. Dikasih makan, juga dimandikan, dirawat, bahkan mendatangkan baby sister, gitu ya. Untuk merawat si baby ini, ya. Si baby boneka ini. Nah, itu ada intensitas yang dipancarkan ke dalam si boneka ini. Sehingga boneka ini, benar-benar itu berubah. Ada sosoknya. Tetapi, sebenarnya, sosok itu bukanlah arwah, bukan jin. melainkan dari ketaran keyakinannya sendiri, dari memori-memori di otaknya yang terprogram ke dalam si boneka ini, ya. Seolah-olah si boneka ini bisa membawa keberuntungan, bisa menerima rezeki, bahkan bisa mengingatkan kepada si pemiliknya untuk rajin ibadah, untuk gemar bersedekah, dan melakukan hal-hal yang positif lainnya. Itu semuanya adalah memori dari pikiran orangnya sendiri yang dimasukkan ke dalam, atau yang diprogramkan ke dalam si boneka ini. Nah, di dalam boneka ini, nggak ada apa-apainnya, nggak ada arwahnya, tetapi hanya ada energi dari keyakinan, dari memori, dari intensi, dari perhatian orangnya itu yang dimasukkan, atau istilahnya itu diprogramkan ke dalam si boneka tersebut. Nah, dengan kata lain, kesimpulannya adalah, yang dimasukkan bukanlah arwah beneran, sama sekali tidak. Bukan pula jin, ya, melainkan itu adalah ilusi, imajinasinya, dan keyakinannya sendiri, tetapi dianggap sebagai, ruh, anak kecil. Nah, silakan teman-teman simpulkan sendiri, benar-benar salahnya, saya kembalikan pada Allah SWT. Wallahu'ala miso'am. Oke, saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!